Laporkan kepada sang Prabu kalau Patih Agung Negara mau menghadap Laporkan Laporkan Tenang lah ya Kakak Patih Agung Negara Saya melihat wajah Kakak Patih Agung Negara ini penuh senyuman Setidak-tidaknya mesti ada angin yang sejuk yang bisa menteramkan suasana di karang Kabar gembira, ini kabar gembira sang Prabu Kabar gembira bahwa si leakpali itu sudah tidak ada lagi Kakak Patih Ini kok mbiak-mbiaan nih ya Pak Emangnya kebanggiran Kayak main barung saya kayaknya itu Saya kalau melihat Kakak Patih, istri dan anakku Ida Ayuwardhan ini sangat senang sekali Saya juga senang dengan istri sang Prabu Maksudnya menghormati sang Prabu cinta sama Permaisuri Juga kepada sang putri Sebagai Pak Patih Somba sungkem Eh balik ya Somba sungkem Iya-iya Kakak Patih Bagaimana tentang pawarta orang-orang di Karangperdesan Di wilayah Karangasem ini Adakah kiranya sesuatu berita yang menteramkan hati ini Kakak Patih? Betul sang Prabu Sang Prabu Kakak Patih Semuanya Kamu jangan deket-deket anak kecil Kenapa sang Prabu? Bisa kicaan Nanti kamu ya Sudah menjadi watak saya sang Prabu Patih dibuleng-leng ini Agung negara Itu punyaku Pinjam sebentar Sang Prabu Cokordo Cokordo dewa agung Saya melaporkan bahwa Leak itu sudah musnah Sang Prabu Tidak akan mengganggu di kerajaan bu leng-leng ini Berarti sesuatu yang meresahkan masyarakat Sudah hilang Sudah tidak ada Leak lagi sang Prabu Siapa sekarang yang berjasa itu Kakak Patih? Kalau memang benar Leak itu bisa hilang dari sini Setidak-tidaknya semua dalam keadaan keresahan itu tidak ada Seorang pemuda dari desa sang Prabu Yang dapat membunuh Leak itu Ini dia sang Prabu Saya disini Ini sang Prabu Sang Prabu ini Perkenalkan Iya itu lebih serem dari Leak Aslinya ini Leak Oh Aslinya Leak Berobat jadi manusia lagi Matur Matur Kegang Patih Ambil kakak tua Lepas giginya ini semua Kok meringis Saya itu mau bertanya Saya ini adalah sesembahan orang disini Sudah paham Namamu siapa Kamu berani datang di bawah patih Datang sendiri Atau kiriman dari partai mana Loh Ini partai besar apa kecil gitu Jadi Kalau cuma selosin itu partai kecil sang Prabu Ini Ini dari desa Oh iya Seorang pemuda Cakep Pemuda Banyak kelebihannya Ini pemuda Pemuda Tuanya bagaimana Ini pemuda Cokorde Tuanya udah dimakan kelelawar besok ya Lalu apa kelebihannya pemuda ini kakak Kelebihannya apa ya Apa kelebihannya apa Saya gak berani ngomong sama dengan sang Prabu Begini Mau kamu jadi prajurit Mau Terima kasih Yang kesatu Yang kedua Seperti saya katakan Asalkan Kamu belum punya istri Akan saya jadikan Suami Daripada Idayu Wardan Oh terima kasih Bukan kamu Semangat banget sih Coba Kamu sudah punya istri apa belum Dicek dulu ayah anda Dicek dulu Punya istri apa belum Punya istri apa belum 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 punya istri bunda Ya Karena ini keputusannya ayah anda Sebagai raja Mau tidak mau Walaupun mukanya kayak leak Ya aku terima aja Putri Jujur kalau punya suami Itu jangan yang cakep-cakep Oh iya Kalau seorang cantik Dapat suami yang cakep Enggak lama Enggak abadi Karena Pasti Banyak orang yang lirik Tapi kalau yang jelek Saya akan selalu betah Tinggal di rumah saja Jadi ketia gitu loh Kamu boleh berkenalan Kalau perlu nanti Tak kasih kesempatan Bagaimana keadanya dia Cek pisuk Cek pisuk dulu Cek pisuk dulu ya anda ya Ayo kenalan Kenalan Ini gak apa-apa di Gak apa-apa Saya Buden Oh iya Ini sudah calon Jadi walaupun sementara ini Kamu gak boleh menyentuh Tapi Saya percayakan bahwa Kamu akan menjadi Istri Daripada Siapa namu Budeng Siapa namu Budeng Nyongman Budeng Bagusnya Pak Tih Pak Tih Kisana Buleleng Mahadewa ini Putri dari Ratu Ratu Budeng Ratu Budeng Noman Budeng Mohon maaf Pak Tih Saya adalah Patih Sang Perabu Sama-sama Patih Sama Sama patihnya Cuma bedanya DPR PR Saya dari PRJ Yang mana Ini adalah Ida Ayuwardani Anak saya Sedangkan ini adalah Istri saya Garbo Di sini Sedangkan ini adalah Nyoman Budeng Yang sekarang Walaupun belum sah Tapi dia punya Satu kewenangan Tentang Ida Ayuwardani Sudah dicalonkan Sudah dicalonkan Dengan nyoman Amadiyah Tuh 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 Kenapa Kok mau terbang Biar saya bicara dulu Sama si nyoman Bli Oh Mau bicara Nyoman Ngomong baik-baik Sama AA ini ya Ayo Bli Dari mana Kampung Barang sebelah Swastiasta Swastiasta Sudah makan Belum Mau pur Pur makanan ayam itu Mau Makpun apa sih Jadi begini Raja saya Belum punya istri Iya Silahkan gak Kan urusan masing-masing Aku Jangan takut Jangan lagi rajanya Saya pikir Raja Patenya juga Belum punya istri Kayaknya begitu Tuh Sampai jumpa Jangan lupa